Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Mas Rito yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di dalam acara ini sedikit pengalaman saya mengenai kuliah di Jepang yang saya harap ada satu atau dua hal yang bisa bermanfaat buat semuanya Baiklah langsung saja ke materinya Bisa next slide Mas Bayu Untuk topik kali ini saya bagi menjadi empat mengenai persiapannya apa saja yang saya lakukan untuk bisa berkuliah di Jepang lalu pendaftarannya bagaimana beasiswa apa saja yang tersedia serta kehidupan yang saya jalani selama dua tahun di Jepang Yang pertama langsung saja next slide-nya persiapannya ya apa saja yang harus disiapkan sebelum mendaftarkan kuliah di Jepang Sebetulnya hal ini hanya sifatnya administratif saja ya bisa next slide Mas Bayu Jadi seperti pada umumnya membutuhkan ijazah yang sudah diterjemahkan lalu surat rekomendasi kemudian sertifikat bahasa namun yang saya garis bawahi disini adalah sertifikat bahasanya jadi persiapan bahasanya karena yang saya alami sebelumnya hal inilah yang saya persiapkan dengan sangat yang harus disiapkan banget karena sebelumnya sebelumnya saya bisa memiliki kemampuan bahasa yang seperti ini kalau boleh jujur itu bahasa Inggrisnya Tufel itu enggak bagus banget sebagai gambaran sebelum saya melakukan persiapan Tufel yang saya miliki itu hanya sekitar 440 jauh dari target yang seharusnya standar yang seharusnya untuk bisa mendaftarkan diri untuk kuliah di Jepang itu sekitar 550 untuk Tufelnya IELTS 6,5 dan TOWEI sesuai dengan jurusan masing-masing yang dalam hal ini perlu hadirin ketahui bahwa bedanya kuliah di Jepang dengan di Eropa dan lainnya Eropa mungkin sudah tidak lagi menerima sertifikat Tufel ya tapi sampai saat ini saya lihat dari pendaftarannya itu masih menerima sertifikat Tufel, paper-based Tufel yang PBT-nya sementara di Eropa mungkin sudah tidak menerima tapi kalau di Jepang masih menerima keuntungan lainnya mungkin dibanding dengan IELTS pendaftaran untuk ujiannya itu lebih murah ya daripada IELTS dan di sini apabila ingin berkuliah di Jepang itu tergantung kurikulumnya yang akan digunakan misalnya contohnya apabila kuliah atau jurusan yang diminati itu memiliki kurikulum yang berbahasa Inggris maka dengan sertifikat bahasa Inggris saja sudah cukup kemampuan berbahasa Inggris saja sudah cukup tetapi kalau misalnya jurusannya diminati itu ternyata kurikulumnya itu menggunakan bahasa Jepang terlebih ternyata profesornya itu tidak bisa berbahasa Inggris maka bisa dibilang wajib bisa berbahasa Jepang nah kebetulan untuk pengalaman saya sendiri profesor serta laboratorium yang saya bergabung di sana menggunakan kurikulum yang berbahasa Inggris sehingga saya tidak perlu memiliki sertifikat bahasa Jepang bahasa Inggris saja sudah cukup dan memang benar sehari-hari hanya menggunakan bahasa Inggris saja karena profesornya dan supply-nya itu bisa berbahasa Inggris nah dan di Hokkaido University sendiri mayoritas jurusannya bisa berbahasa Inggris tapi ada juga yang jurusan-jurusan spesifik yang profesornya tidak bisa jadi perlu diperhatikan sebelum mendaftar dicari tahu terlebih dahulu jurusannya menggunakan kurikulum seperti apa profesornya seperti apa gitu dan kalaupun kurikulumnya itu berbahasa Jepang saya tetap merekomendasikan agar bisa memiliki sertifikat bahasa Inggris karena nanti pada akhirnya ketika riset kan nanti pun akan diminta untuk menulis jurnal publikasi yang tentunya membutuhkan skill bahasa Inggris itu sendiri gitu nah dari pengalaman saya sendiri ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk dalam melakukan persiapan bahasa yang pertama kenali dulu dirimu jadi apakah tipe yang bisa belajar sendiri atau lebih fokus ketika belajar sendiri atau lebih fokus kalau misalnya ada mentornya atau ikut kursus jadi kenali dulu dirimu sendiri itu seperti apa kalau saya sendiri itu lebih fokus kalau belajar sendiri gitu jadi punya ritmenya sendiri kalau kursus kan berarti sudah ada kurikulumnya kalau belajar sendiri itu bisa ngatur sendiri tetapi meskipun belajar sendiri itu harus disiplin dengan diri sendiri harus tahu juga diri kamu itu apakah bisa multitasking atau fokus hanya mengerjakan satu sampai bisa gitu kalau saya sendiri itu nggak bisa dibagi banyak fokusnya jadi ketika sudah memulai untuk bersiap untuk mempelajari bahasanya itu benar-benar waktu diinvestasikan hanya itu saja jadi ketika lulus kuliah itu ketika yang teman-teman lainnya mungkin sedang apply pekerjaan saya menghabiskan waktu sekitar 6 bulan fokus intensif belajar sendiri tiap hari gitu dengan membeli bukunya dipelajarin benar-benar dari halaman 1, 2, 3, sampai seterusnya jadi nggak cuma halaman 1 terus sudah nggak lanjut lagi tapi didisiplinkan diri sendiri meskipun nggak kursus tapi harus tetap belajar gitu karena kunci dari bisa meraih skor TOEFL itu adalah harus bisa menguasai semua chapternya nanti ketika mempelajari materi TOEFLnya itu nanti akan ketika sudah mempelajari semuanya akan memilih kesimpulan oh ternyata ada polanya ya ternyata mudah ya gitu nanti ketika dapat soal yang TOEFLnya itu bisa mengerjakan dengan mudah jadi benar-benar harus intensif investasikan waktu semaksimal mungkin untuk giat mempelajari bahasa Inggris kalau misalnya terkadang yang jadi susah itu kalau misalnya dibarengi dengan sambil bekerja kemudian harus meningkatkan semangatnya motivasi pulang kerja untuk belajar gitu itu yang agak susah jadi teman-teman punya kapasitasnya masing-masing lah ya maksudnya harapannya bisa mengatur waktunya sendiri kalau saya sendiri dengan cara seperti itu jadi benar-benar menginvestasikan waktu dari full dari Senin sampai Minggu itu benar-benar fokus bahasa Inggris aja gitu dan kemudian ikuti prediction testnya nah biasanya kan lembaga-lembaga yang memberikan kesempatan untuk melakukan ujian TOEFL itu juga ada prediction testnya namun yang juga berbayar ya ternyata pada saat itu saya menemukan di internet itu ada aplikasi yang bisa digunakan selain untuk belajar materi-materi TOEFL juga menyediakan semacam platform buat mengikuti ujian prediction test secara dengan aplikasinya itu sendiri jadi seperti simulasi mengujian mengerjakan TOEFL dan langsung pada saat itu juga mendapatkan skor TOEFLnya jadi kan ketika menggunakan aplikasinya itu sendiri ternyata masih 480 berarti kan menjadi penanda gitu misalnya berarti belum siap ini untuk melakukan ujian TOEFL yang sebenarnya nanti dulu nanti kalau misalnya skor TOEFLnya kira-kira ketika di predictionnya sudah di atas 550 baru bisa percaya diri untuk mengikuti ujian dan itu pun tidak mudah ketika pengalaman saya sendiri ketika sudah percaya diri ternyata pas ujian TOEFL yang pertama kali skornya itu tidak bisa sampai 550 akhirnya cuma dapat 546 jadi kurang 4 skor lagi untuk dapat 550 tapi di situ tidak menghentikan saya untuk menyerah kemudian saya lanjut lagi daftar lagi untuk ujian TOEFL satu minggu kemudian di situ saya introspeksi kira-kira apa yang membuat skornya kurang ternyata setelah saya evaluasi ternyata pada saat mengerjakannya itu panik jadi itu juga saran dari saya ketika menghujakan TOEFL jangan panik karena ketika panik bagian listeningnya mungkin bisa kacau ketika mendengarkannya jadi tidak jelas atau bagaimana jadi buat diri rileks itu juga bisa mempengaruhi satu soal itu sangat bernilai bagaimana saya mendapat ke 546 kalau saja satu soal benar itu sudah bisa dapetin skornya akan 550 jadi juga jangan menyerah tidak ada yang tidak mungkin pasti bisa kemudian download aplikasi yang mendukung sekarang saya lihat di playstore ada banyak ya aplikasinya yang bisa menunjang untuk belajar TOEFL dan yang paling penting karena kita nanti akan kuliah di luar negeri yang pastinya tidak cuma mendengarkan orang dengan menggunakan bahasa Inggris saja atau membaca buku yang berbahasa Inggris saja tetapi kita juga diminta agar bisa berkomunikasikan agar bisa berbahasa Inggris ketika hanya fokus belajar TOEFL belajar gramarnya saja tentunya mungkin kita bisa mendengar bisa mengerti tetapi terkadang sulit untuk mengungkapkannya dalam bahasa Inggris ketika ada lawan bicara nah itu juga yang saya sadari pada waktu itu dan menjadi concern saya juga dan kemudian saya menemukan suatu komunitas bahasa yang bisa membuat saya percaya diri untuk public speaking dalam bahasa Inggris yaitu Toastmasters Club boleh next slide-nya Mas Bayu? ya jadi Toastmasters Club ini ternyata ada di seluruh dunia pada saat itu saya memulai keangkutan saya di 2015 di Universitas Toastmasters Club di situ awalnya saya cuma bisa mendengar gak bisa ngomong dan ketika menjadi anggota di sana lama-lama saya mulai memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan publik dengan bahasa Inggris dan karena menyenangkan berada di komunitas tersebut saya terus melanjutkan keanggotanya itu kan ada di seluruh dunia sehingga ketika saya di Jepang pun saya masih terus bergabung dan di sana ada Sapporo Pioneer Toastmasters Club jadi selama dua tahun di Jepang pun saya tidak menghentikan keanggotaan saya di Toastmasters Club dan ketika pun saya lulus sudah balik lagi ke Indonesia sampai saat ini saya masih menjadi anggota Toastmasters Club di Huntsman Indonesia Toastmasters Club karena saya merasakan manfaatnya positifnya dari teman-teman komunitas jadi di sana itu ada kayak semacam tiga sesi ya kayak pre-paste session jadi setiap anggota itu punya waktu untuk speech di depan teman-teman yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian ada sesi impromptu di mana kita punya satu topik lalu setiap yang berminat maju ke depan untuk impromptu speech selama satu sampai dua menit dan yang paling penting adalah sesi evaluasinya di sini kita punya evaluator punya anggota yang bertugas sebagai evaluator yang memberikan evaluasi terhadap performance speech-nya kita dengan vibe yang sangat positif jadi tidak memojokan tetapi lebih mengevaluasi apa yang sudah baik dari speech-nya dan apa yang perlu diimprove sehingga dengan situasi yang positif seperti itu membuat para anggotanya speaker-nya itu menjadi lebih bersemangat dan terus datang dan datang lagi di tiap meetingnya gitu dari situlah kemudian saya jadi lebih aktif untuk bersosialisasi dengan teman-teman mahasiswa internasional mungkin ada yang hanya di Jepang kemudian kuliah saja kalau saya sendiri lebih suka kuliah juga lalu bersosialisasi dengan teman-teman internasional juga jadi dengan kemampuan yang komunikasi yang sudah bisa dimiliki saya manfaatkan juga untuk bisa berteman dengan teman-teman yang lain dari negara-negara lain boleh naik slide-nya mas selamat menikmati selamat menikmati